Woh, milau diponcibatakan, seksokubur yang paling ngabut itu salah satunya adalah wong utang orang bayar utang orang bayar, milau kulau nihil akan masalah utang, kulau begah, kulau utang, kulau begah, kulau ngutangi kulau ya males soalnya apa? awal diwiniil akan utang, raini luhih manis, tinimbang madu, lak ditagih luhih medeni, tinimbang izroin utang wajahe melas konbayar wajahe males manusia itu kan diciptakan tugasnya namun setunggal tidaklah aku ciptakan jendan jendan jun kecuali untuk beribadah nah tugas pokoknya awa di tengah alam dunya ini mongsi ji ibadah lah ibadah ini ku bentuknya macam macam ada ibadah mahdoh ada ibadah gairu mahdoh ada kopi adem ada kopi panas assalamualaikum kenapa nih salaman ya tungkat baik urimu kayak batik kakeyan pola mongsi ibadah ini ku nyuwan sewu bentuknya kata ada ibadah mahdoh ada ibadah gairu mahdoh ada ibadah yang bentuknya hablu minan nas ada ibadah yang bentuknya hablu minong minallah milo coro isro mirot menikodipun gambarkan secara horizontal dan vertikal dimensi horizontal minal majidil haram ilal majidil aqsa sangking mekah teng palestina kemudian disambung dengan dimensi vertikal dari mana? dari majidil aqsa sowan ke sidrotul muntaha milo singajengkulo bahas sonten siang meniko babakan hablu minallah hablu minan nas ibadah yang sifatnya horizontal dan ibadah yang sifatnya vertikal milo Allah da'wan dan al-Quran bismillahirrahmanirrahim duribadzalayimu zillatu aina masukifu illa bihabalim minallah illa bihabalim minallah wa habalim minan nas dimanapun manusia berada pasti akan tertimpa kehinaan kecuali dia menjaga dua perkara yang pertama hubungan dia dengan Allah yang kedua hubungan dia dengan manusia nikodimensi vertikal dan horizontal yang pertama horizontal kula ketemu jenengan jenengan ketemu kula ini dimensi horizontal jenengan api kalau tonggok horizontal api kalau musuh horizontal yang paling api dihormati dimusuhi dimusuhi ketok sekti difitnah ketok gagai milo nyuan sewu kan jeng nabi nikau ketok seksu ketok seking nabi nikau ketok seksu ketok sekti dimusuhi nikau bakal ketok sekti nih yang paling contoh gampang ada yang bakal ember 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 anti pecah anti pecah anti pecah orang tidak percaya begitu ada yang ngumpul embernya dicekal dikeprok ke dahaseh diyer 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 ternyata embernya orang pecah orang baru percaya bila embernya anti pecah tapi yang pecah kaya kula nikilo ketok sekti merga sering difitnah ketok sekti merga sering dimusuhi ketok kula hebat merga kula ngaji ning lokalisasi ketemu BSK kula mboten tergoda lakoyan jeningan rat tergoda lumrah wong ratau melebu lakoyan kula wis biasa melebu orang tergoda niku baru ketok sekti nih pak ayo sekali-kali pengen jajah kesaktian melukuloh pak ketemu karoporo telembok-telembok baru ketok sekti nih bilen jeningan sekti apa orang kanjeng nabi niku ketok ampuh yang merga kata musuhi dimusuhi abu lahab dimusuhi abu jahal dimusuhi abu gosok selamat ketok sekti nih konten sing rapuh oh haryo haryo ntos junior hayon mas haryo ntos niku sanggun gos melu ngaji ku lho pak ntos buktu nana ntos lah ini taukatan ntos ntos ini soal ini nnk diwne mas ntos niki tauon rong ewu 16 jadi lah kadang-kadang ngaji cangkem kulo bosok paling yumeru mas nitus niku kita pergone tongkate kulo gowo sa janjani tujuannya mongsi ji sopong ngerti ngaji kulo niku ono pahalane almarhum nitus oleh jari yai mergotongkate kulo gowo kulo kadang-kadang bayangkan ngeten mungkin hubungannya kali hablo minallah kulo niku ngaji ngantuk kesel lendetan tongkat ngeten rasanya mawan ayem dahopo yang atini panjin dengan lendetan marang gusti Allah kowe pacaran lendetan karo boyoi pacarmu hah rasanya ayem opomene boncengan motor tangani pelak mudon boyoi jebol ayem opomene kalau kita bersander hanya kepada Allah kenapa ibu-ibu mereka ngersake kulo ngadek ngadek ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri itulah perempuan kiai hakikatnya suka yang berdiri ini namanya contoh berdiri ya contoh berdiri kewiki pengajian infak mongsewu ngatur ngatur ngaputin gigi ini pokoknya saya mohon siapapun yang hadir bogembun jenengan laku lono guyon kebablasen opok gaun guneman sing kebablasen dengan maklumi mawon maklum mawon kaya kentir ngotong gih alamun sidin yuk rasa cengangnya kesan bis rapi dong gih urung laru patu wangin erung rapi kebitegih mulai insya Allah rapili amin rondo anak lima kebitegih mulai insya Allah rapi kebitegih mulai insya Allah rapili amin rondo lho malah konrono meneh gila aku nuruti cangkemu rasidong ngaji aku lunggo konngadek ngadek ngadek konmering rene ingin rono nopangnya termawon kulotak mulein jenengan nyetel YouTube wawes bena dimensi horizontal dan vertikal minal masjid ilal masjid digambarkan Mekah Medinah itu horizontal minal majidil aqsa ilal sidrotil muntah meneko gambarane vertikal nah nomor siji dimensi horizontal kulotak takon lanjut dengan duwe salah karo menungso carane tobat pripun kudu njalok ngapura karo menungso baru tobatmu kepada Allah diterima lanjut dengan duwe masalah karo hak Bani Adam kudu dirampungke baru tobat marang gusti Allah milo nopo wong larpe nuan sewu wong ngajin dimakam ke tengkuburan Niko mesti mbah mudinnya ngomong nopo pak temeriki namini mbah mudin mbah lebih nopo mbah rois sehingga wani ngurus uang mati ini ku nopo lebay ada lebay disini bunti oh niko oke oke itu rupanya kayak kentongan ya lebay makanya pak lebay I love you full lho jenazah almarhum Niko biasane wakil keluarga ngantikan apa ahli waris barang siapa Bapak Ibu yang merasa almarhum punya tanggungan dengan Bapak Ibu yang berupa Bani Adam utang piutang dan lain sebagainya mohon ditageh kepada ahli warisnya syukur-syukur diikhlaskan soalnya nopo kalo kita masih punya tanggung jawab hak Bani Adam niku nyuhun sewu amalirung ditompok karo gusti Allah milo diponsepatakan seksokubur sing paling ngabot itu salah satunya adalah wong utang orang bayar nomor loro wong nguyuh orang cewa siji utang orang bayar milo kulonikila kon masalah utang kulowegah kulowutang kulowegah kulong ngutangi kuloyo males soalnya nopo awa edewenikila arpe utang raine luweh manis tinimbang madu lak ditageh luweh medeni tinimbang israel utang wajahe melas kon bayar wajahe males minggu apa mbak dan lakarpe utangnya ayo toh bro aku dihutangin aku tak baliknya telung bulan wos wos toh ayo begitu ditageh moring moring wongnya ya teko ini ya melungguyu biasanya jilbapet pink yang jilbapet hijuh insyaallah luweh parah soalnya ini uang ini kulapun masalah utang piutang biasanya dulur dari musuh mungkin apa bapak dan wong cedak dari adoh ini ku gara-gara perkoro utang kulowniku natim bihan pak ini pengalaman ke mendingan kulom bantu saisoni aku utang sepuluh juta sorry aku resonya tak bantui lima ngatus sewu ini ku melalui langgeng mungguhkulo karena ini abad pak jadi kulombian ini jaman ngerintis tengg yukjoni ku nyewon sewu kulon di konconi ku nyewon sewu oknum anggota kepolisian jamaah kulo penderek kulo pak dolan tengg pondok jaringan tengg pondok tenggin morotua kulo wong kulo tasik mau limo matem-matem makan melu morotua tiang ini ngomong Gus ibu kulo ini ku tengg rumah sakit setruk hari ini sudah boleh pulang tapi uangnya kurang untuk bayar rumah sakit lah terus karapnya pripon mbok kulo dihutangi bayarnya kurang sejuta lima ngatus ini ku tahun rongewu walu bar gempa bumi yang bantul akhirnya apa kulon ini kurang di duit belas pak nilalah bojo kulon ini ku liwat tak celok bep kuen duit-duit lo yang apa wong bojo ku ayu kok lo kaya wakmu yura pantas maso bep tungkaknya meletek-meletek orang pantas kuen duit apa orang mboten gadah bah lapripon bah ikiono konco jamaah areping ngetok kemboknya ke rumah sakit mergo setruk duit aja kurang ngetok ke rumah sakit kuen duit apa kulon namung gadah gelang gelangi bojo kulon boleh gak saya pinjam berapa delala gelangi bojo kulon ini kurangnya rong juta pak boleh gak saya pinjam untuk apa bah saya kasih kepada belionya tak tak kau ini gelangi bojo kulon di kek kulon wong bojo kulon kan solekah manut kali kulon betul lah ibu ibu meriki tembok kidul gara-gara musim pandemi wis pinter dodolan dino seloso dodol kalung kabeh didoli pokoknya ini lah ibu ibu meriki kalo yakin wis pinter gue liat duit kabeh betul? jadi dimanapun suami menyimpan uang pasti ketahuan konengan akhirnya gelang kalo atur ke ini lo abu bih hutang bih hutang gelang senilai 2 juta saya berikan enggak kulon tako nih nikim balek ke kapan namung seminggu gus delala kulon minggu ngaceng pun gajian lakulang gak hayam duwe gelang tok kulon atur ke balek ke seminggu begitu seminggu kulon sms jaman bihan rungono WA u rungono medsos namung sms dan pripon mpun gajian apa dereng dereng gus binjang siswa ikulah sms meneh pripon dan sekedap gus urung dibayar siswa ikulah sms pripon dan otw apa kuih ojo takon waih lamudar kya gong akhirnya apa sebulan sebulan bucaan ini belas buatan melu kulo ngaji orang neng orang nongol tengah mahkulo aduh gara-gara utang gelang senilai 2 juta rupiah singkat cerita tahun rungo sebulan sekolah sekolah keleman Yogyakarta menikah ada orang wadah mpun gus tulang bojo kulon jenengan ngapura lah bojomu ini apa orang kulo rakenal kalian jenengan bojo kulon itu pendarai panjenengan sinton namini sifulan urusannya kali kulo nopo biyan bojo kulon tau utang gelang mas kali panjenengan atas nama mbok ni setruk keluar dari rumah sakit kulo saat ini meriki pengen jalan ngapura bojo kulon bojo kulon itu ngapusin jenengan tahun runga walu bumbok kulon itu wis mati kok di setruk setruk ke terus apa yang terjadi tulang bojo kulon ngapura sakniki bojo kulon setruk 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 anda tahu setruk itu penyakit apa setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja sorok gampangin setruk niku penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan senyum setruk niku senyum yang tidak simetris senyum simetris itu ke kiri 2 cm ke kanan 2 cm orang setruk senyumnya hanya ke kiri nggak ada yang ke kanan tolong banser berdiri dicontohkan bojo kulo ku alat kalian jenengan utang duit rong juta jenengan paringi gelang mengatakan ibunya setruk ternyata mbok nih mbok ten setruk mergawis mati kat bian akhirnya kulo jawab kulo ratau nesu lana apa gus wistang ngapura lana apa gara-gara bojomu ngapusi aku saiki aku suge mila lakulo ono santri jamaah moro tengpondok gus kulo diapusi kulo langsung ngomong alhamdulillah aku lue seneng kue diapusi daripada kue ngapusi diandra al-gifari channel yang membahas informasi motivasi islam silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel diandra al-gifari terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!